Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ala Sayyidina Muhammad. Buya mau bertanya, ini impian anak soleh kepada orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ini diketahui oleh anaknya tidak pernah sholat lima waktu, bahkan sholat Jumat, sampai dia meninggal dunia. Tapi orang tuanya ini baik sekali terhadap anaknya, perhatian sehingga anaknya kuliah, kenal dengan musholah, kenal dengan masjid, sehingga dia selalu mengingat orang tuanya yang seperti itu, setiap malamnya menangis, ingin diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Apakah kesalahan orang tuanya ini bisa dimaafkan karena anak soleh tersebut? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam urusan pengampunan, selagi kita masih hidup, jangan mengandalkan anak. Artinya selagi kita masih hidup, lalu kita salah, segera hendaknya kita bertobat. Jangan mengatakan, biar anak saya, anak saja nanti yang memohonkan ampun kepada saya, biarin saya begini, enggak. Jadi berusahlah kita, kalau salah, segera kembali kepada Allah. Baik, satu. Kalau ternyata ada orang meninggal dunia dengan segala kesalahannya, selagi dia adalah ahli la ilah illallah, orang beriman, maka katalah permohonan ampun, orang beriman bisa sambung kepada dia. Apalagi itu adalah anaknya. Selagi dia adalah orang beriman, tidak murtad. Dalam madhab imam syafi, meninggalkan sholat, dia dianggap murtad. Selagi dia masih mengatakan sholat adalah wajib. Cuma dia melakukan dosa gede. Apakah Allah akan mengampuni dosa orang tua tersebut? Karena begitu semangat, ya sang anak untuk mohonkan ampun? Dengan berbacam-bacam cara, sedekah, istighfar, dan sebagainya. Oh iya. Nyambung. Bahkan itu bisa saja, di dalam hadis nabi yang akan terputus, kecuali anak sholat yang mendoakannya. Jadi anak sholat yang mendoakannya. Dia baik, orang tua ini baik mendidik anaknya, biarpun dia sendiri tidak sholat. Kemudian meninggal dunia. Anak ini akan berkuna. Karena apa anehnya sedidikannya? Tapi bagi anda yang hidup, jangan mengendengkan. Anak saya mau saya pondokin semuanya, biar saya tidak sholat. Tidak begitu. Mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Artinya sudah terlanjur meninggal, maka sang anak, apa yang dilakukan anak, akan nyambung kepada orang tua. Nah, kemudian, ini harus fahami, bagi seorang anak, harus seperti itu dong. Rindu. Menyelamatkan orang tuanya, biarpun orang tua setelah meninggal dunia, dengan panjatan doa. Dan ternyata, bukan hanya urusan istighfar saja menangis, tidak cukup. Bukan hanya sederhana menangis, ada cara lain lagi. Kan ada tiga. Cara ingin berbakti pada orang tua yang salah, atau bagaimana. Pertama, ya, memohonkan ampun dan mendoakannya. Yang kedua, anda punya riski, anda potong dong. Anda punya gaji, anda potong untuk ibunda saya. Saya letakkan ke pondok pesantren, ke masjid. Saya lihatkan untuk ibunda saya, ayah saya. Itu tanda keserusan. Dan ketiga adalah, silatuh rahmi dengan saudara. Nah, sebetulnya, ini anda beruntung, wahai anak. Anak tersebut beruntung sekali, ternyata, biarpun mempunyai ayah semacam itu, ternyata Allah gerakkan hatinya, menjadi anak yang rindu, menyelamatkan ayah handanya. Dan tidaknya, semua dari kita punya, kiat untuk berbakti, biarpun orang tua setelah meninggal dunia. Cuman, harus dipahami, wawasan tentang cara berbakti. Ingat, yang perlu kita hadirkan adalah, wawasan cara berbakti. Bukan sekedar anda mendoakan, dan mohonkan ampun. Hakan tapi, riski-riski yang Allah berikan pada anda pun, bisa jadi sebab, orang tua anda diampuni. Seperti mungkin, orang tua anda dulu, pernah punya dosa yang terus mengalir, karena kesalahan dilakukan, anda buatkan untuk orang tua anda, pahala yang terus mengalir, karena, untuk menghapus dosa yang pernah dilakukannya. Alangkah indahnya, seorang anak seperti anda ini. Anda punya kiat untuk berbakti. Dan ingat kepada semua anak, harus punya semangat untuk berbakti pada orang tua, biarpun orang tua telah meninggal dunia. Bahkan, biarpun orang tua katanya jahat, sejahat apapun, selagi masih ahli, la ilah Allah, akan nyambung, kebaikan-baikan yang anda lakukan kepada orang tua anda. Haibbukumfillah. Allah alam bismillah. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa, bersalawat kepada, Bakinda, Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.